Tim Resmopo Restaba Semarang berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita muda yang ditemukan tewas di dalam lemari di sebuah hotel di kota Semarang. Pelaku ditangkap di persembunyiannya di Wonosobo, Jawa Tengah, 6 jam pasca kejadian. Inilah momen saat Tim Resmopo Restaba Semarang dibantu Subrit Jatanas Polda Jateng, pembangkuk Okta Apriyanto. Terduga pelaku pembunuhan ini dibekuk tanpa perlawanan di Desa Tosari, Wonosobo, Kamis Malam. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku kesal dengan korban yang tak lain, istri sirinya. Doanya sempat terlibat cekcok, lantaran korban cemburu melihat dirinya dengan wanita lain. Tak tahan dengan perkataan korban, akhirnya pelaku mencekik dan membenturkan kepala korban ke lantai hingga tewas. Lalu menyembunyikan mayat korban di dalam lemari kamar hotel. Korban yang diketahui penama Melianti, 24 tahun, warga Subang, Jawa Barat, ditemukan pertama kali oleh rumpoy hotel saat bermaksud mempersihkan kamar dalam posisi tertekuk dan tertinditas. Motifnya adalah cemburu, sehingga pada suatu saat yang bersangkutan terjadi cekcok, kemudian dilakukan pencetian oleh pelaku, para korban sebanyak dua kali dengan cara dibenturkan di lantai. Kemudian setelah dipenyalin meninggal, dimasukkan dalam almari. Kini tersangka dijerat dengan pasar berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.